Saya akuin jago kalau ada tutorialnya Hmm, sebenernya buat gini gak harus jago ya guys Yuk, tutorial Yang pertama kalian rekam aja videonya kayak gini Ini aku tik sekitar 10 kali ya guys Sampai kajamatanya hilang Oke, setelah tik videonya Masukin ke cap cut Terus kalau video kalian geter gini Bentar, aku kasih lihat part geternya Nah, ini Langsung aja kalian klik videonya Pilih stabilizer untuk menghilangkan bayangannya Hasilnya kurang lebih kayak ginilah Nah, setelah stabil Masukin lagu dari Drexelnya langsung Kita buang lagu yang gak dipake Selanjutnya kita buang-buang video yang gak diperlukan Dengan geser-geser aja di awal dan di akhir video kayak gini Terus untuk part-part video Ada yang aku cepetin Misal ini video awal Aku pake 2.4 speed ya Dan ada yang aku slow moin kayak gini Jangan lupa klik better quality Biar slow moenya gak pecah-pecah Ini aku kasih perbandingan Dan slow moe biasa dengan slow moe better quality Bagus bawah kan Lanjut Nah, di terakhir video Itu aku pake dolly zoom sedikit guys Dengan kasih keyframe di awal Dan dikasih di akhir Dan zoomin aja videonya Biar ada efek dolly kayak gini Setelah kupas-pasin semua Kurang lebih kayak gini hasilnya Subscribe YouTube ku untuk konten lainnya Terima kasih telah menonton!